Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Kaya Bubi Channel. Sobat Kaya Bubi, pada tanggal 19 Februari yang lalu, Putri Indonesia tahun 2020, Roro Ayu Maulida, menggelar resepsi pernikahannya. Mau tahu info lengkapnya? Yuk mari sama-sama kita simak. Tapi jangan lupa ya, untuk like, komen, share, dan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Sobat Kaya Bubi, pada hari Minggu tanggal 19 Februari yang lalu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Air Langga yang juga merupakan Putri Indonesia tahun 2020, Raden Roro Ayu Maulida Putri Sarjana Hukum, menggelar resepsi pernikahannya dengan Ahmad Adipane di Granda Farm Signature, Surabaya. Ayu Maulida, yang juga merupakan finalis Miss Universe tahun 2020, yang masuk ke dalam 21 besar semifinalis tersebut, dinikahi bangkir asal Indonesia yang tinggal di Swiss, dan mereka telah menikah sipil pada 14 Januari yang lalu di Genewa. Beberapa hari sebelum menggelar resepsi pernikahannya, Ayu Maulida telah menggelar rangkaian prosesi adat pernikahannya mulai dari pengajian, siraman, mida daroni, hingga akad nikahnya. Pada resepsi pernikahannya tersebut, turut hadir Putri Indonesia tahun 1994, Alia Rohali, dan Putri Indonesia tahun 2004, Artika Saridevi. Ayu Maulida tampak haru ketika dirinya menyanyikan lagu yang terbaik bagimu, sebuah lagu milik Ada Band, di mana lagu tersebut berisi tentang lagu kecintaan putrinya kepada sang ayah. Wanita kelahiran 11 Juli tahun 1997 tersebut, menyandang gelar Putri Indonesia selama 2 tahun dikarenakan pandemi COVID, dan tidak ada pemilihan Putri Indonesia saat itu. Ayu Maulida mengakhiri masa tugas Putri Indonesia pada tanggal 27 Mei tahun 2022, dan menyerahkan tugas Putri Indonesia 2022 kepada Laksmi Denuve Swardana. Suasana resepsi semakin tambah romantis ketika pasangan pengantin yang berbahagia tersebut, tengah menyanyikan lagu secara bersama-sama. Pada resepsi pernikahannya tersebut, finalis Putri Indonesia lainnya yang hadir adalah Bunga Jelita, Jolone Mary, Jessica Vitriana, Kevin Liliana, Sonia Fergina, Situng Kirwilda, Putu Ayu Saraswati, Jihani Almira Cedit, Elvira Devi Namira, Laksmi Deneve Swardana, dan Adinda Cresheila. Acara resepsi kemudian dilanjutkan dengan acara after party, di mana Elvira Devi Namira ditunjuk sebagai DJ-nya. Hai semuanya, terima kasih telah menyaksikan tayangan tentang pernikahan Putri Indonesia tahun 2020, Raden Roro Ayu Maulidah, dan Bankir asal Indonesia yang kini menetap di Swiss. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan berikutnya di channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.